Belum lepas dari ingatan bagaimana pernikahan beda usia kini menjadi viral dan tak henti-henti diberitakan oleh berbagai media tanah air. Bahkan pernikahan yang didasari atas nama cinta itu pun mampu menarik perhatian salah satu media di Singapura. Pernikahan yang terjadi antara bocah 16 tahun selamat dengan nenek rohaya yang berusia 71 tahun itu kembali ramai diperbincangan oleh publik. Selain membuat kegir masyarakat dengan perbedaan usianya, kini berita yang cukup mengejutkan pun datang dari sosok sang suami selamat yang masih remaja. Sebelumnya, diketahui jika pasangan yang sedang dimabuk cinta itu bertolak ke Jakarta lantaran memenuhi undangan program hitam putih sebagai bintang tamu. Selain itu, keduanya pun menyempatkan diri untuk menikmati kota Jakarta dengan berjalan-jalan ke Monas. Usai menikmati jalan-jalan singkatnya, pasangan ini pun kembali ke kampung halaman mereka di Batu Raja. Namun, usai tiba di kampung halaman, sebuah video justru tersebar di dunia maya yang memperlihatkan selamat tengah menikmati suasana pesta. Tak hanya menikmati pesta kala itu, selamat pun kedapatan berjoget dan dikelilingi oleh wanita cantik yang tentunya usia wanita tersebut jauh lebih muda dari sang istri. Meskipun video itu direkam dalam suasana yang gelap, namun sorotan lampu pesta sekilas menampakkan sosok selamat yang tengah bergoyang ditemani wanita berbaju biru. Namun, remaja 16 tahun tersebut tampak linglung dan tak seimbang seperti orang yang tengah dalam pengaruh minuman beralkohol. Hingga video ini tersebar, diketahui bahwa pesta tersebut merupakan pesta yang digelar oleh salah satu warga dari desa Pagar Dewa, Kabupaten Batu Raja, Sumatera Selatan. Jika memang benar selamat berpesta serai berjoget dengan sang biduan berbaju biru itu, tentu bisa dibayangkan bagaimana perasaan dari seorang nenek rohaya yang hanya terdiam dan pasrah dikunci oleh sang suami di rumahnya sendiri. Nenek rohaya pun dikunci lantaran sang suami takut jika istrinya nanti akan dilirik oleh lelaki lain. Namun, meski cemburu dan memilih mengunci sang istri, tampaknya selamat memanfaatkan ini dengan berbahagia dan menikmati sebuah pesta di luar sepengetahuan sang istri tercinta yang hanya terdiam dan menunggu kedatangan suaminya di rumah. Pernikahan antara selamat dan nenek rohaya memang merupakan pernikahan yang tak biasa. Cinta pun menjadi alasan mereka untuk bersatu sebagai pasangan sehidup semati. Menariknya, nenek rohaya pun diketahui sangat menyaingi suaminya tersebut dan rela berbagi suka dan duka. Bahkan di usia senjanya itu, nenek rohaya yakin jika selamat adalah jodoh yang dikirimkan oleh Tuhan untuk dirinya. Perumpamaan cinta memang buta tampaknya berlaku bagi pasangan Andi Darfan dan nenek Rosmiati. Bagaimana tidak, cinta pun mampu membutakan keduanya dan mantap menuju jenjang pernikahan meski usia keduanya terpauh cukup jauh. Diketahui jika sang suami berusia 24 tahun dan nenek Rosmiati memasuki usia ke-55 tahun. Pernikahan beda usia itu pun terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pernikahan yang dilakukan pada 7 Mei 2017 lalu itu pun digelar secara meriah. Keduanya diketahui sebagai pasangan pengusaha dengan bidang yang berbeda. Sang suami pun memiliki usaha jual beli mobil, sedangkan istri tercintanya merupakan seorang pendagang pakaian dan memiliki beberapa ruko. Menariknya, pernikahan yang berhasil membuat geger warga itu pun dihiasi dengan mahar uang tunai 50 juta rupiah. Lagi-lagi pernikahan dengan perempuan lebih tua pun terjadi. Tak hanya Selamatan Andi, kini remaja yang memiliki wajah rupawan pun kepincut dengan pesona dari seorang nenek berusia 52 tahun yang bernama Mariam. Remaja 18 tahun itu pun bernama Guntoro. Di usianya yang tengah menikmati indahnya masa-masa remaja, ia pun berani untuk mengakhiri masa kesendiriannya dengan menikahi nenek Mariam. Pernikahan yang membuat geger publik itu pun terjadi di Sumatera Utara. Rasa cinta pun menjadi alasan kuat pria tampan itu menikahi nenek Mariam yang usianya terpaut 34 tahun. Guntoro menceritakan jika dirinya tertarik dengan pesona nenek Mariam, lantaran sang nenek kerap menanyakan kabar keluarganya ketika berkunjung ke warung ibunya. Hatinya pun ulu mendapat perhatian dari seorang nenek Mariam. Ia pun jatuh cinta dan menaruh hati kepada sang nenek. Siapa sangka cintanya pun berbalas, sang nenek menerima dirinya dan siap melangkah ke depan menjalani hidup berdua hingga maut memisahkan. Setelah sempat membuat Hebo Netizen dengan kabar kedekatan keduanya pasca bercerai dari pasangan masing-masing, kini kabar terbaru pun muncul di mana ternyata Gali Ginanjar dan Kumalasari telah menikah secara diam-diam sejak satu setengah tahun yang lalu. Dan sebagai pembuktian rasa cintanya, bertepat tanangan hari ulang tahun Kumala, Gali pun menghadiahkan sebuah mobil mewah untuk pesinetron era tahun 2000-an itu. Alih-alih berbahagia karena memiliki sebuah mobil baru, Gali dan Kumala justru dihadapkan dengan sebuah kasus yang berasal dari mobil tersebut. Pemilik lama dari mobil yang dibeli Gali menuding Gali dan Kumala melarikan mobil miliknya dan menganggap jika Gali dan Kumala bukanlah pemilik sadari mobil tersebut. Jadi gini, saya melakukan pembelian sebuah mobil di sebuah showroom, emang intikannya buat memberikan di hadiah, karena dia juga rumah ada pengkoleksi, nah waktu itu saya menawarkan mobil baru, karena kita juga baru beli mobil terbaru, dia menyarankan udah beli mobil yang second aja, dia buat pake hari-hari, gitu kan. Nah ternyata pas gue beli, surat-surat gue udah dapet, STNK dapet, faktur udah dapet, kwitansi pun ada. Empat hari kemudian, adalah di sebuah akun gosip yang memposting. Kalau pemiliknya dulu bilang, kalau mobil itu mobilnya dia. Padahal kita udah pegang semua bukti surat BPKB, STNK, dan faktur itu termasuk kwitansi jual-beli. Masalah yang seharusnya diselesaikan secara personal ini, justru pada akhirnya menyebar dan menjadi konsumsi publik, atas pengakuan pemilik lama yang seakan membojokkan Galitan Kumala. Dengan tegas, Kumala pun menganggap, jika kasus ini telah mencoreng nama baiknya, padahal dia merasa sudah membeli mobil secara resmi, dari sebuah showroom terpercaya. Nama kita sudah sekarang tercemer, ya kan, sudah dihujat di media sosial, terus tidak ada klarifikasi dari yang punya showroom. Yang punya showroom hanya mengklarifikasikan ke kita, bahwasannya, oh ini loh, Gali memang benar, sudah membeli dari showroom tersebut. Tapi tidak ada penjelasan dari showroom untuk memaksa perempuan itu beri tiket baiklah, minimal dia mengklarifikasi, apalagi kan ini sudah rame di media. Kan media nggak butuh pemberitaan satu arah, media kan butuh klarifikasi dua arah kan. Permasalahan yang dialami oleh Gali dan Kumala bermula dari postingan sebuah akun gosip di Instagram yang memperlihatkan foto berisi surat-surat mobil yang dibeli Gali. Sang pemilik mobil lama bercerita kepada akun gosip tersebut, jika mobil yang kini berada di tangan Gali, sebenarnya masih menjadi miliknya secara sah. Ia menuding jika Gali memiliki mobil tersebut secara ilegal, karena hingga sekarang berkas-berkas mobil masih berada di tangan sang pemilik lama. Gali dan Kumala pun menyayangkan pilihan sang pemilik mobil lama yang dianggap telah menyulut masalah dengan membeberkannya melalui sebuah akun gosip. Pilihan dianggap telah menuju kembali waktu saya beli tanggal 10 Juli. Terus saya baru kemarin, baru 10 Juli kemarin, seminggu lah ya. Muncul di akun gosipnya? Muncul di akun gosipnya itu itu sekitar tanggal 13 atau 14 kemarin. Tiga hari after beli mobil? Ya, tiga hari after beli mobil, karena ternyata postingan aku dibeliin mobil lama Gali itu masuk di akun gosip ini. Viral tuh, ya kan. Pokoknya macem-macem lah. Ada yang bilang uci, hadiah kado nih ya, ada hadiah perkawinan lah, whatever lah itu. Kita sih cuek aja. Itu kan, selagi pemberitahannya itu tidak mengganggu, yaudah lah, terserah orang mau komentar apa. Selain melaporkan pemilik mobil lama dan showroom tempatnya membeli mobil, Kumala juga berniat untuk melaporkan akun gosip yang pertama kali menyebarkan isu tersebut. Menurutnya, akun gosip berperan besar dalam menyebarkan berita menyimpang mengenai kasus yang tengah ia hadapi, sehingga menambah runyah masalah dan memojokkan mereka. Saya juga akan nuntut, ya pasti, itu banget-banget ya, karena sekarang gini, munculnya video tersebut, ya kan, katakanlah misalnya berasal dari si pemilik mobil tersebut. Ya seharusnya sebagai akun gosip, dia kan harusnya memperjelas dulu keberadaan benar gak sih berita ini, terus nih cewek ngaku-ngaku juga emang jelas apa BPKB-nya di dia. Dan yang lucu, di si cewek ini, pemilik mobil ini, memposting, ya kan, di video tersebut, di akun tersebut, bahwasannya mobil ini loh, masih, apa namanya, mobil ini punya gue, kata dia, dan itu tanggal 5 Juni ya, video-video yang dia, apa namanya, foto-foto yang ditunjukin, buat bukti, kalau itu mobilnya dia, itu tanggal 5 Juni, sedangkan kan saya beli tanggal 10 Juli, gitu loh. temen ngambil mobil gue, mau gue titipin, ke showroom dia, supaya dijualin, karena gue mau ngambil tipe di atasnya ini, tapi, sampai sekarang, belum laku, tapi kok tiba-tiba, si mbak, artis gak jelas, tiba-tiba kok, ini orang yang upload foto, dia bilang, kado, maksudlah, kado lang tahun, oh my god, mince, momci, gimana momci nih, udah jelas, cukup jelas tuh, tanggal 5 Juni. Selaras dengan pelaporan yang ia layangkan, ia juga meminta kepada pihak yang berwajib, untuk menghapus semua akun gosip yang tersebar di media sosial, karena banyak ditemukan bully dalam bentuk verbal, yang datang dari pemilik akun, dan juga para netizen, yang berkomentar asal di akun tersebut. Asal-muasalnya kan kita taunya belinya di showroom, tau-tau muncul ya kan di akun gosip yang tidak bertanggung jawab, dan menurut saya juga ya, saya juga menghimbau ya, untuk men.com info, untuk ya menutuplah akun-akun gosip yang seperti ini, karena isinya ujatan semua, percuma kita kampanye di mana-mana, stop bully, stop bully, stop bully, nah ini udah jelas-jelas di media sosial, udah merugikan ribuan orang, dan apa namanya, netizen, hater segala macam, suka-suka dia aja tuh, kalau dibaca, kita yang stress, maksudnya, gila enak banget lu ngomong, lu gak tau kebenarannya, ya kan. Rasa sakit hati yang ia dapati dari akun gosip, nyatanya bukan pertama kali ini terjadi. Semenjak kedekatannya dengan Gali, sudah banyak sekali pemberitaan miring yang mengarah kepadanya. Meski pada awalnya ia mencoba untuk bersabar, karena menganggap jika netizen tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun kini kesabarannya telah mencapai titik puncak, setelah melihat bahwa netizen semakin parah membuli dirinya. Kalau menurut saya sih upload di Instagram, itu di Instagram-Instagram kita, gak ada masalah. Kan kita belinya juga kes. Orang juga pada beli makan di restoran, di foto kok. Kita aja masuk di akun gosip tersebut, kita makan di Jogja, di pinggir jalan, itu diposting juga. Dibilang apa? Aduh. Aduh, kasihan ya, gak punya uang, padahal mantan udah seneng-seneng, bergelimbangan harta. Padahal kita yang tau sendiri, kalau di Jogja kan makanan kan gak ada restoran. Pinggir jalan dong. Makanannya kan lesehan itu angking. Jadi, banyak banget berita-berita yang suka-suka aku gosip itu, menghujat-hujat kita, ya kan. Tambah lagi ini netizen yang gak ada yang pinter, kan saya lihat, ini orang-orang gak ada kerjaan semua. Oh, kebanyakan anak-anak. So mau ngetop. Anak-anak alay. Baru main mesos. Terus kita dihina-hina, iya pastian ya udah jatuh miskin ya. Masa? Yang udah kayak gitu kan, udah mendiskriminasikan orang gitu kan. Tambah lagi, udah lagi rame berita masalah ini. Yaudah lah, aku pikir kayaknya udah cukup deh. Ya kan, aku gak mau tinggal diem. Lah udah, lebih baik diserahkan saja prosesnya melalui hukum.